Nanya sama lo, lo milih gue apa milih emak lo? Yuk, eh, eh anak, anak muda Eh anak muda, gak pilih orang tua Enggak gini, gak gini, gini, gini Coba kalau ada cinta, berangkat Berangkat, berangkat, cewek berangkat Pindah, pindah agama, pindah agama Bener, ngeri Bener, bener Jangan kan orang tua, yang nyintain orang tuanya dilawan Aih, masuk dia Sampai mungkin bikin lo gak nyaman Alasannya cuma satu Berarti lo gak bisa untuk menyesuaikan gue Menaruh gue di posisi yang semestinya Jawab Agri Agri Malam ini Adalah milik saya seorang Untuk hanyut Dalam kesendirian Mendalami rasa Yang tak tergantikan Sebuah rasa Yang hanya bisa dinikmati Seiring berjalannya waktu Sebuah proses pendewasaan Ini yang membuatnya berbeda Yang hanya bisa ditemukan Bersama Drum Whiskey A perfect harmony Drum Whiskey Dan saya Halo semua Selamat datang kembali di konten yang belum media Halo Hati Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita Dari hati ke hati Barang sama gue Kereni Dan gue Bocom Ahmad Bintang namu kita kali ini ada Briliant 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 Bang Bri Bang Bri Ini abang-abangan bobor gue nih Kita sekarang masuk ke Allah Hati di line tour kedua kota kedua yaitu di Bogor Betul Respect banget buat temen-temen Allah Hati yang ada disini Welcome guys Welcome Enjoy dengan acaranya ya Gue dari umur 3 tahun gue suka banget Persikabu gue Kenapa gitu? Bogor Bupaten Mogor Bersikabu dulu ada pemain namanya Mbeng Julian tau gak dong? Jangan deh Gak ada tau pak Gak ada yang tau pak Gak ada yang tau pak Masih pada muda disini ya Gak gitu pak Emang gak ngikutin aja Oh iya Ya udah gak apa-apa Yaudah oke fine Oke welcome back buat temen-temen Allah Hati yang lagi nonton di rumah juga Dan yang ada disini Seperti biasa nih Bri Apa juga? Kita tuh di Haloha itu selalu ada tema-tema yang kita selalu bahas Oke Kali ini temanya kita Ini tapi temen-temen Allah Hati yang lagi nonton disini juga boleh ngasih pertanyaan Ataupun kalian juga boleh ngelempar temanya Kedua mau kalian dibahasin ini dong atau bahasin ini dong Itu boleh banget ya Kita kali ini mau bahas tentang restu orang tua Gimana caranya lo sama pasangan lo Ngeyakinin orang tua untuk kayak ini dua nih gitu Wah ini Lu mau punya pacaran gak? Punya Mau nikah gak? Mau gitu Dikit lagi Insya Allah Dikit lagi sih Temanya lumayan berat ya Lumayan berat Karena banyak banget diminta sama Allah Betul-betul Karena restu orang tua tuh yang dicari semua orang gitu Jadi semua tuh bisa relax sama yang lain Baik yang belum punya pacar bisa belajar dari sini Yang sedang menjalani bisa dari sini juga Atau enggak yang setelah menikah ada orang yang udah menikah tapi belum dapat restu Benar 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 Ada sama saya apa? Abang saya senior Iya kan? Ada kan ya orang tua Kalau kamu sama dia sampai mati gak mau ngapal restu Ada itu gitu Cara menanggapinya seperti gimana sih Nah kalau lo sendiri cuma? Kalau ini di posisi gue belum dapat restu Iya contohnya lo belum dapat restu dulu nih Nah kalau gue pribadi gini sih Fir Gue melihatnya Ini mungkin bisa pro kontra ya Menurut gue restu itu yang dicari kedua Yang pertama itu gimana cara gue sama pasanku menjadi satu dulu Setelah Karena segimanapun gak direstuin Tapi kalau kalian bisa menunjukkan kalian tuh satu Kalian tuh bersama Restu kalian cari bersama gitu Restu itu kan urusan kerja sama Ya kan? Oke Gimana cara lo meyakinkan orang tua lo buat menerima gue Dan gimana cara gue membranding lo ke keluarga gue gitu Ya Harus ketemu di tengah Masalah nanti mudah atau enggaknya Itu kan urusan gimana kalian siap untuk berproses Betul Jadi gue restu itu ya dikejar dan pasti ada jalan kok Karena gue percaya niat baik pasti selalu ada jalan Gak mungkin enggak Sadis kok Keren boleh Iya kan Karena gue bela Lu gimana? Gue gak begitu Gimana? Restu nomor satu Woi Gak lo pasangannya apa gue? Kenapa? Bukan nomor dua Sebelum menikah rayu Betul Rayu terus Jangan kita gas pak Betul Sebelum dapet Jadi Kalau lo sistemnya Gagas baru lobby Betul Kalau gue gak Gue lobby Ampe dapet nih Ampe dapet nih Baru Kalau ada penolakan lo di awal udah di blok Enggak gue gak mau sama lo Gitu Kasih duit lebih gede Kenapa jadi begitu? Kasih duit lebih gede Iya bener sih Ada lo Ada lo Ada lo yang kayak gitu Biasanya banyak yang begitu pak Ada lo Ada lo Melihat dari lo siapa Iya Lo punya apa Menurut gue Salah lo itu Menurut gue Kenapa? Karena menurut gue dalam Misalkan nih kita punya anak gitu misalkan Kita gak boleh melihat dari dia tuh punya apa Ngerti gak? Karena kan ekonomi up and down Betul Hari ini ketika lo mau nikah anak Walau punya 100 M Siapa tau setelah lo punya anak satu Duit lo jadi nol Ya masuk Iya kan? Ketika duit tuh jadi nol Belum tentu lo punya mental untuk Terus Mencari uang gitu loh Tapi menurut gue cari orang tuh Yang bener-bener orang mental kerja Punya tanggung jawab Sedum Karena tanggung jawab tuh paling penting loh menurut gue Iya bener Iya kan? Lo punya duit Nih gini Banyak kasus dimana Orang menikah sama orang Kaya raya Cuman ini gak bahagia Gak dikasih uang Betul Gak dikasih nafkah Kekerasan Masuk Banyak banget loh Jadi menurut gue ekonomi tuh bukan utama menurut gue Walau gue dalam pernikahan memang butuh uang Ya bener-bener Karena emang sebenernya di konsep pernikahan tuh banyaknya permasalahan di pernikahan itu karena konsep ekonomi Tanda rata-ratanya ya Tanda rata-ratanya tuh banyaknya konsepnya ekonomi Yang menjadi pemicu Menurut gue itu Itu rata-rata Menurut gue itu terlalu old lah menurut gue Iya Itu terlalu old lah ekonomi tuh Ya penting sih memang Karena kadang tuh kalo kita bicara ekonomi di pernikahan tuh bisa pro kontra banget Banget orang selalu bilang ya kalo gak ada ekonomi lu gimana mau menikah gitu Ya apa ya menurut gue gini Rezeki orang yang single sama rezeki orang yang punya istri anak tuh rezeki itu hitung-hitungan Tuhan berbeda Bener dong Tapi bisa masuk bener Iya kan Itu dong harus dipikirin dong Oke mungkin dia ekonominya gak seberapa Karena Tuhan ngasih dia rezeki buat dia doang Tapi setelah menikah dia gigi Tuhan akan hasil rezeki buat dua orang Karena yang mendoakan dia Dia sama istrinya bersama-sama berdoa Rezeki buat Ketika seorang anak datang rezekinya buat anak juga Jago lu ngomong Jago? Jago Belum tentu Eh karena gini Ketika kadang kalo ngomong tuh emang lumayan agak lancang Iya bener Tapi kan kita gak dimana tau bahwa proses itu memang sulit banget untuk kita bisa dapetin Betul Gua udah lumayan setuju sama Bucum tapi gua juga lumayan setuju sama lu Kalo gua udah gak bisa Gua gak ada rezeki gua gak berangkat Iya Karena Karena sebelum kita ketemu cewek kita Kita gede sama dia pak Bener dong Bener Masuk kan Karena nikah nih Gua belum nikah sih Cuman kalo udah nikah kita Dari yang kita lihat ya orang-orang ya Nikah Trouble Baliknya kesiapin Nah Gila Nah tapi gini Gua menengahi lah Karena gua setuju dua-duanya ya Gua setuju bahwa yang pertama paling perlu dikuatin adalah Lu sama pasangan dulunya dulu Tapi in the processnya ketika lu lagi berjalan Ini kan masuk nih dari keluarga gue lah Mungkin atau dari keluarga dia lah Mungkin ada seraga-seraga atau apa segala macem Kita tuh mesti coba rubah sudut POVnya POVnya doang nih Sudut pandang penglihatan kita doang Menilainya bahwa ternyata sekarang yang lagi gua butuhkan adalah Bagaimana cara meyakinkan Karena gua yakin di awal kita pacaran Sebelum menuju ke pernikahan Kan orang pacaran dulu baru nikah kan Di awal kita pacaran Gua pasti yakin gua mau sama nih orang Jadi cintanya udah kuat Tapi sekarang nih kalo ternyata kita tetep sandung kasus kita tidak direstui Ini anggapnya yang gak direstui nya di pertama jalan ya Bukan dari awal nih Iya Di pertama jalan aja gitu Udah sama orangnya Ya gua sekarang fokusnya adalah gimana caranya meyakinkan Si yang gak merestui kita Baik pihak gua ataupun baik pihak liat Gitu Jadi kayak kita lebih ke tau dulu standar daripada Yang harus hidupin tuh apa sih gitu Berarti setujunya gua 50-50 50-50 nih Tapi kalo misalnya nih gak dapet restu nih Cukunya ngajak nikah Ayo udah gas Gas gua Gas gua Gas gua Tergantung Ini ya gua kasih ya buat teman malam ala besi Karena sejujurnya Di dalam percintaan Perjuangan lu paling dasar adalah ketika lu menikah Tapi gini loh Bri Bukan ketika lu mau menikah ya Gini loh Bri Cewek tuh kadang lebih nekat loh kalo udah cinta Asli Asli Kali cewek tuh kalo netanya Gitu kan Kali lari berapa? Kali kita belum tentu Gita ngeri Mak gua ntar gimane Iya Nanti emak gua kepikiran Cewek kalo ada cinta Berangkat Berangkat Cewek berangkat Pindah-pindah agama Pindah agama Bener ngeri Bener bener Jangan kan orang tua Yang nyitain orang tua yang dilawan Eiii masuk dia Iya kan Masuk dulu kali ini pak Bener pak Kali gini ya Perempuan ketika kita udah berhubungan Dunia tuh abis Dunia cuma tinggal pasangannya dia doang Bahkan gua studi sama pendapat Bocum juga waktu itu Di pesat lainnya Bocum pernah bilang bahwa Kadang bahkan gua cuma Sama pasangannya ya Cuma dunia pasangannya doang Kita Sebagai perempuan Jauh bisa lebih memaklumi Mengerti Dan memakan Ataupun memberikan dunia kita seluruhnya ke laki-laki Ketika kita sudah sama laki-laki kita mau gitu Kita bisa nesampingin diri kita pribadi nih Dunia laki-laki gua nyaman dan aman Itu perempuan Itu perempuan Dasyat perempuan pak Dasyat Dasyat Makanya kenapa kalo lu nyakit yang perempuan Sedikit aja Oh Dendamnya tuh bisa panjang Karena dia udah all out eh Karena lu kan bisa ngapain apa aja buat lu Gini gua pengen analogi nih Misalnya lu ada satu momen Oke Dimana lu sama perempuan lu sudah berkomitmen Yes Kita harus menikah Kita berjuang bareng-bareng Tapi sampe bertahun-tahun Terus itu tidak perlu didapatkan dari orang tua dia Iya guys Itu senior saya itu ya Iya guys Kalo dia kan biasanya Iya guys Kalo lu Kalo gua gua engga dulu Kenapa Udah di momen Ini kita Gas Atau engga kita urahan Ya lu Aduh Apa itu ya Gimana Ini kamu tunggu-tunggu kan jawabannya Nah ini Dimumpang disini Gua gimana pak Udah Akhirnya gini Mungkin orang tuanya Kalo lu mau menikah Ya udah silahkan menikah Cuman gua gak ikut campur Oh ngomong gitu dia Iya Berangkat Gua ikut campur ya Tapi Gua tidak mau terlibat Boleh nih pak gitu kan Boleh 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 Terserah Enggak 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 Iya Nah kalo lu minta tiga tahun Empat tahun lu minta terus Dia kayak Serah lu deh Iya Tapi gua gak ikut campur Gimana lu Kalo lu berangkat Gua berangkat Eh kita juga boleh loh Kalo orang-orang yang ada punya pendapat Sampai ini boleh ya guys Dia berangkat Gua berangkat Gua berangkat Gua gimana ya Gua gak Gua gak berangkat Rumah pun Gua keluar rumah nih Dar Keluar gerbang gitu ya Nyokap gua bilang Lu jangan kesini deh Gak berani gua Apalagi mu merik lu dibilang Jangan Eh Jangan begini Jangan luaran sana yang aneh-aneh Koba segala macem Gak gua sentuh Gua sentuh Hancur gue mungkin Pak Kalo gue Kalo lu Jadi Orang beda pendapat tuh gak apa Kalian ini opini aja Dan ini pendapat yang mahal loh Menurut gua Betul Betul Karena berarti dia bisa Karena dia berarti bisa Menurut gua Lu pribadi Lu bisa memegang prinsip lu kuat Karena laki-laki Yang paling dibutuhkan sama perempuan Nah dia bisa megang Komitmen dan prinsipnya Atau enggak Itu bisa kelihatan dari aksinya Ihhh Dan itu yang bisa dipercaya Sama kita Lu ngapain celebrasi Iya maksudnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti aku mau mau nanya Kita ajak maju ke depan Sekarang gini Gua ganti pertanyaannya Oke boleh Nyokap lu udah setu Masuk Nyokap dia nggak Gua raya nyokap dia Gak mah udah blok selalu Gua tanya Gua tanya Gua tanya Jangan datang ke gua lagi Selalu Gua tanya bucahnya Bingung dia Lu akan ngapain Lu akan ngapain Lu akan ngapain Lu akan ngapain Ya gua gak bingung Dia aja bingung Dia anaknya Gak Gak Bapak ibu lu gak berani nih Awang gue Gak setuju Iya Kalo nyokap gua berangkat Iya Nyokap bokap gua berangkat Iya Nyokap bokap lu enggak Lu berani apa enggak Aku bingung lah Ikut kamu aja Gak apa itu Gak apa itu Karena yang memutuskan itu laki-laki Aku gak tau Tapi posisi Emang memutuskan laki-laki Tapi kan harus ada dari mulut dia Iya Mau berangkat gak Mau berangkat gak Kalo mau berangkat Yang ini Yang ini pasangnya Gua gak Kalo yang bajinya nih Di orang tua dia gak berangkat Di orang tua di dunia terangkat Karena kan urusan dia Oh oke oke Gua lebih itu sama keluarga gua Bener dong Betul Betul Dan dia pun gua ajak cabut Kemungkinan kalo gua dapet terus dari keluarga gua Rejeki guanya ada Betul Gua hidupin anak orang Kalo keluarga gua yang gak berani Rejeki ketutup Rejeki ketutup Rejeki ketutup Jawabannya cerdas Masuk di mana gua begitu Gua harus jadi satu perempuan lagi Untuk jadi validasi gua deh Karena gua agak disegri Tadi gua mau disegri Tadi gua mau disegri dulu ya Tadi gua udah validasi dong Tadi kan lu udah tibir sama berangkat Gua agak mau disegri dulu dikit kali ya Emang kursi ini panas Kalo udah on camp Kursinya halnya tuh panas Oh begitu ya Tadi pas briefing kita aman kan Bener 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 Itu ya itu menurut gua Memang jawaban make sense nya laki-laki Cuma sebenernya yang perempuan harapkan Gak bilang kayak Ya jawabannya perempuan harapkan Yang tadi gua tanya Dia harapin perempuan apa Gua bilang kayak Ayo berangkat Gua tau nyokap gua ngeresuin Terus lu juga tetep mau Tapi gua maunya Lu juga tetep terus berusaha Lu gak bisa tetep-tetep Kayak yaudah gua udah mau nih Walaupun keluarga gua gak mau Misalnya gitu ya Gua dibawa dulu Terus lu kayak udah yang Yaudah gua mau usaha kayak gini Malu tetep gak terima Ya gua berusaha Kita berusaha apa Laki-laki Iya Cuman kalo mentok Si ibunya kita udah Gue berangkat Ibunya udah Lu jangan pernah dateng ke pusat gua lagi Gak pernah dilapak Lu pergi dari hidup gua Terserah anak gua mau ikut sama hal apa Mau milih gua Iya Tapi kan tanya harapannya Harapan kita mah pengennya Ya kalo bisa tetep datengin Mau dilarang kayak gimana pun Cuma memang perempuan itu Perlu diakinkan aja Perlu tuh lakar-lakar perlu validasi cuy Gua Perlu di aminkan Apa yang dirasakan Dan apa yang di operasi ingin Validasi Di aminkan aja Iya di validasi aja Iyain aja Lu perkara gak ngelakuin gak apa-apa Setuju kan? Gak lu lakuin gak apa-apa Tapi lu iyain dulu Ketika kita mau sesuatu itu Iya Dan lu kayak keliatan kayak Bener-bener mau Iya nih gua akan berusaha apa buat lu Apa kan Aku tadi udah coba ini loh Perempuan cuma mau itu Perkara setan di belakangnya lu gak lakuin kek Iya Tapi gua kesimpulkan ya Perempuan suka lelahi mulut besar Ya karena kita mulut besar Bener gak? Kalau lu berantem sama pasangan lu Yang lu dibanyak ngomong siapa? Perempuan Perempuan kalau udah dingin Berarti dia bener-bener capek sama lu Berarti dia bener-bener udah Udah kayak Sorry banget nih Ini kesempatan yang gua ngasih ke lu Itu udah batas limit Selalu Jadi selalu Tapi kalau gua ngapa-ngapain lu gak boleh marah Bahkan kita ngapa-ngapain pun gua gak akan bikin lu tahu Ya bener itu laki-laki Itu perempuan Makanya kan gua pernah bilang deh Pesat haloha yang pernah gilal dulu Perempuan bisa mencindasat laki-laki lain Atau memiliki hubungan Oh gua nonton nih Iya kan? Oh gua nonton nih pernah lu ya Bisa Lebih dari satu tanpa lu tahu Alasannya bukan karena dia mau selingkuh Karena gua capek gak sih kesempatan ke lu Lu gak pernah sadar Dari mulai gua kasih tau telan Gua kasih tau kasar Gua kasih tau nyinin Sampai gua kasih tau yang udah ngantem lu banget deh Gua konferensin lu terus segala macu Lu gak pernah anjing Lu gak berubah Lu gak berubah Kau capek lu ngapain? Ini kalo lu gak bisa Kalau itu gak bisa perempuan doang dong 50-50 Iya 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 Ini kan ini dari Karena opini gua kemarin Iya iya Gua Kayak kayak Brie ini sebenernya Bukan ya aku episode kali ini Brie itu sebenernya lebih enak nih gak sih Momentum-momentum pertanyaan dia Iya 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 Lu menikah Masuk Akhirnya menikah udah masuk nih Oh Udah berangkat nih Gua mau gas nih gua berangkat Masuk terus Tiga Jebret Di dalam pernikahan Ada momentum dimana Gini lu Lu sayang dong pasti yang bini lu Masuk Dia bilang Kamu dikit-dikit mama Kamu bilang gua mama mau kamu Maksud ini mah Oh Dini orang tua lu Dia nanya Dia bacetin nyokap gue Gak bacetin lu Bacetin lu Lu gak duluin nyokap dulu lu Orang tua lu Bilih nyokap gua Istri lu Adian Enggak gua kasih itu sih Dia nanya sama lu Lu milih gua apa milih emak lu Eh Eh anak Anak muda Eh anak muda Eh anak muda Enggak gua nih orang tua Enggak gini Enggak gini Enggak gini Enggak gini Kamu udah dikani Lu udah bawa anak orang Masuk kehidup lu Ya kan Ya kan Cuma ini di skrim Kan gua belum pernah merasakan Yang gue nanti Jadi beda lagi Ini opini Ini opini doang kan Lu lebih milih Ini simpelnya pertanyaannya dari Bocom adalah Lu akan lebih memilih Keluarga lu dulu Atau pasangan lu dulu Ketika lu sudah Diposisi menikah Ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain Eh berapa nya lumayan lumayan Gue pengen Karena kalo dia kan lu punya ideologi ya Betul Lu tau jawaban dari lu Ini anak orang nih lu nikahin Dia udah cabut dari orang tuanya Lu ambil Berarti kan tanggung jawab lu dong Lu akan sayang sehap persen Lu akan menjadi ayahnya Lu akan menjadi ibunya Lu akan menjadi pasangannya Lu akan menjadi kakaknya Lu akan jadi adanya Lu akan jadi adanya Ini opini Iya Masih kukuh dia tiba-tiba ngomong begitu pak Kesel Enggak Berarti case by case dong Case by case Case by case Ini hanya ngomong tadi beda beda Case by case Kalo misalnya Kalo misalnya Ini hukuman lagi adem-adem aja nih pak Lagi adem-adem aja Dia tiba-tiba ngomong begitu Oh engga Bentar bentar mama Bentar bentar mama Ya iyalah Enggak misalnya gini Kondisi gini Lu ngerti ya Gua ngerti ya Gaji lu 4 juta Masuk Gaji lu 4 juta Lu ga berani married Enggak 4 ribu 4 ribu Lu buat anak orang Enggak Ya udah 10 juta Enggak aset nih boleh dikit Masuk nih masih ada masuk Lu 10 juta tiap bulan Lu mau medis nih episode ini nih Ngirim ke nyokap goceng Iya Dia ga terima Ngirim ke nyokap lu 1,5 aja Gak berani lah pak Ada pengeluaran lu Lu 1 juta sebenarnya Lu tanggungan gua nanti punya anak Kata dia Ngirim ke nyokap lu 1,5 aja Ngapain banyak-banyak Sekarang lu pilih Ke rumah tangga kita apa Enggak lu Lu akan Sebenernya simple gini Karena lumayan Pertanyaannya tuh Lagi viral banget Di beberapa platform Dan di beberapa podcast Banyak yang nanya Lu milih orang tua dulu Istri dulu Atau suami dulu Atau anak dulu Lu pilih aja Gitu deh 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 jadi masakan kita beda kita beda agama harus lakukan gue pribadi gue nggak bisa sebenernya sebenernya ini Cuma kalau sikon mendukung orang tua keluarga 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 ku keluarga dia siapapun itu kalau udah bawa agama nih Pak kalau cuman cuma sekedar sikap sifat segala macem mungkin masih bisa terabas ya oke oke kalau segala macem yang tadi misalnya dia nggak setuju gue tanya anaknya lu mau apa enggak dia bilang boleh deh kita tetap raya dulu kita tetap raya dulu cuman kalau udah bawa agama dia bilang sekit gue nggak bisa Pak nggak bisa diapa-apain iya aku maunya kamu pindah eh main api lo main di balik sabar dong sabar dong sabar dong iya 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 ngomongnya cepet banget kayak tadi biasanya gitu biasanya lu nggak bisa pindah berarti lu berharap pasangan lu yang pindah lu egois banget dong iya lumayan bukan pak iya lu apa ya realitanya di dalam keluarga laki-laki lah pak gak bisa gitu ini bahasa agama bos bukan bahasa budaya memang ini bahasa agama cuma kan untuk kita jam kapal jang halo om selamat datang halo habis banget tadi bawa bising datang bersama njing yang lucu malam kenapa yang kak nadira oh hai kak nadira sebutnya soraya iya iya cuman kan di dalam keluarga kan gue memimpin betul-betul kan karena menurut gue kalau kalau gue join sebelah join dia nih join dia ya kita ngomongnya join dia ya terserah mau join dari sini kemana dari mana kemana gue join dia nih gue ikut perempuan kemungkinan besar dia nggak bisa ngelink keluarganya keluarga-keluarga kita ini menurut gue bukan gua meng-underestimate cuman sudut pandang mata gue pribadi nggak bisa karena laki-laki lebih keras jelas ya udah gue pindah untuk nikah sama lo cuman gue nggak pelajari nih agama lo gimana dia pindah agamanya cuma katepek oh apa oh gila lo eh jangan gitu dipotong tiktok gue bener nanti jadi tolong ya nanti dibip 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 nanti ngapain yang ilangkan disini kalau gue kalau gue apa dia mau KTP doang segala macem gua berangkat coba terus nanti gimana? berarti lo orangnya bukan yang mau tapi lo baru tetap ngajarin mana? apa? gua ajarin cuman kalau misalnya dia melakukan ibadahnya ini saya sorry kita ya dirumah gitu, gua skim gua nggak berani liat tapi boleh? nggak boleh loh gimana sih? Maksudnya kayak, janganlah gitu loh Loh, kan gue Ini gak kayak gue liat di tiktok-tiktok nih ya nih Jadi, lu bener disini Jadi gue ngomong ya kayak gini Jadi gue ngomong kayak gini Lu pindah, cuman kalo lu belum bisa ikut agamaku Ya, gak apa-apa Gak apa-apa, cuman kalo bisa yang sebelumnya tinggal Ya, dan lu terus ngajarin Gue ajarin terus Berarti secara gak langsung, dia pindah Tapi kan dia gak suka agama yang gak cocok sama abang yang baru Kurang cocok sama agama yang baru Cuman agama yang lama gak boleh usul ibadah Janganlah ateis deh Kan gue ajarin Gue tengahin, gue tengahin ya Mungkin Ini ada anak jalanan cuti nih, sorry ya temen-temen Gitu, jadi motor pinjang banget Mungkin gue tengahin ya Mungkin sebenernya maksudnya dari ibronan Lu kan udah pindah nih Gak apa-apa kok kalo lu belum langsung Melekat sama agama yang buruk Ini, maksudnya Karena soal agama Itu, itu personal Yoi Gue, gue setuju tadi sama pendapat dia Karena kenapa Kalo lu bisa mengkhianati Tuhan lu Gak menutup kemungkinan Lu bisa mengkhianati umatnya Masuk Gak menutup kemungkinan Makanya dia bilang Lu pindah dulu Perkara lu gak bisa belajar agamanya Lu gak mau meluk agamanya Lu gak mau taatin agamanya Gak apa-apa Tapi at least gue tetap usaha Buat ngajarin lu sampai Nanti lu kebuka dengan sendirinya Bukan karena gue Itu gue agree Gitu, gue setuju Kalo kayak divaidasi mas Terlebihan mas Akhirnya itu menurut gue Tapi ya it's okay Cuma kalo misalnya memang Lu mau gue yang pindah Menurut gue Ini gue jadi pria Menurut gue Gue tuh laki-laki Gue yang mimpin Ada kekhawatiran gue Kalo gue ngikut lu Di kalah kondisi Hal yang krusial aja Gue susah untuk mengimbanginya Untuk bisa menerimanya Takutnya Ini si rumah tangga yang harus kita bangun berdua Dimana gue pemimpinnya Gue gak bisa ngambil-adil Karena Kayaknya kita bilang Waktu lama-lama juga Bahwa Perempuan adalah maku Perempuan adalah pengikut Yang berhak memutukannya laki-laki Betul ya Betul Tapi ini Sorry Ini menurut yang gue tangkap Dari aku opini dia ya cu Betul gak Tapi gue gak tau Betul gak Betul 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 Lu pernah ada di posisi itu gak Sekarang Beda agama Sekarang Sekarang Gimana lo ngejalaninnya Persis kayak begitu Gue jalanin dulu Nyampe ke ujungnya Nyampe gini Dunger nih Emang lo beda agama Gue beda agama Wah Mantap Gue beda agama Kenceng Boleh gak Gue tanya Ada gak Temen-temen yang dateng ke aku sekarang Yang juga Punya pasangan Tapi beda agama Boleh Bintang angkat tangannya Itu kan pacarku Oh itu Oke ada lagi Atau pernah mengalami Kita cinta yang beda agama Pernah mengalaminya Sekarang udah gak Ada Suka Oh temen Ada Oke Dengerin kita ya Bentar kasih nasihatnya Sesuai yang kita bilang nih Oke Gue pernah Gue pernah beda agama Gue juga pernah Sering Ini kenapa ya Agak malahin tuh Lebih memikat Mending Kan gue gak Gak tau Kan gue gak tau Menurut gue Kenapa orang yang berbeda Jangan lebih kayak Wah Dan challenge Kalian challenge Ya Mungkin Mungkin Temen tuh pernah bilang gini Katanya kalau kita pacaran sama Orang yang beda agama Kita tuh gak bakal pernah ributin hal-hal kecil Karena kita gak tau Sabar boleh ngomong Kita tuh gak pernah berantem hal-hal kecil Karena kita tau Kita punya masalah besar di belakangnya Kita harus kumpusin gitu Eh Katanya sih gitu ya Bener Bener Bisa masuk 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 Tapi lo gitu Apa tuh Btw Sering sih Sering lah lumayan Menurut gue masalahnya tetap ada aja cu Cuma emang gak tau dianggap aja Ya Masalah misalnya Di belakang dia lebih gede Emang gue berantem dengan cua Karena apa Gak usah Apa sih Gue tak perlu Nah ini siap-tapi bisa jadi Bahan pembahasan kan Oke Apa sih biasanya Yang paling sering lo Ributin Cewele apa Lo main cewek Bukan Gimana dong Ceting Lo ceting sama cewek lain Ya ceting Ngobrol pak Tapi cewek lo gak suka Iya Selinggung namanya Aduh main seenggara ngomong Nanti kita belajar sama cewek ya Nanti kita belajar sama cewek ya Tapi yang selinggung Jadi gini Contoh nih Gue tanya di lo nih Pribadi Lu dulu punya sohib cewek Iya Belum kenal sama cewek lo yang sekarang nih Betul 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 Lu pacaran sama cewek lo yang sekarang Lu chatting sama Yang sebelum tuh Sohib Tapi sohib Bener-bener cuman Bi dimana Lu Lu kesini gak Lu Lu teriak porong nih Jadi gue ntar yang mana Dengar dengar Sabar ya Ntar gue tanya dari versi lu ya Iya Nanti kita masuk Bi Lu ke acara ini gak Contoh ya Lagi ada nih misalnya suatu acara Gue bilang Hayu berangkat Tiu seru Ancur gue Iya bener Gue setuju sama cewek lo Karena gini Menurut gue Selinggung itu bukan Lu berhubungan badan atau apa Ketika lu melakukan segala apapun Tapi cewek lo gak tau Itu selinggung Gue kasih tau Mau kasih tau Kok gue bukan kasih tau ya Maksudnya Di saat dia pengen cek handphone Ih terserah Gak lapus-apus Gak eh gue gak ada Gue cwek Itu normal Itu normal Aman Itu oke Karena dia gak ada tuh Ada niat aneh-aneh Iya Nah gini Kita tuh sebenernya perlu juga Men-disklamer kan Sebenernya Stadualisasi perselingkuhan tuh apa sih Boleh gak temen-temen LLBSD Ada yang mau kasih tau ya Menurut kalian Selingkuh itu Standarnya apa? Kalian kaya lah Boleh? Ada LLBSD kita boleh dikasih Mik, mik, mikrofon Ini Make afton, make afton Boleh ya Kita tanya ke LLBSD yang lagi nantem kita disini Eh berdua pasang hal itu kayak gini guys Terima kasih Terima kasih ya buat temen-temen yang enjoy Ini kalo gue gak setuju gue dupat Gak apa Kan emang kita disini kan Ada opini Menurut kita Belum itu benar Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Menurut gue Lah kok gitu Iya, 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 iya Memang, memang Halo, halo Itu buat di kameranya Menurut gue Selingkuh itu Kalo Nutupin sesuatu Apapun dari pasangan Menurut dia Selingkuh itu Ketika kita menutupi apapun dari pasangan Tujuh Tujuh Itu gue Itu Itu Dari dulu Dari dulu Selingkuh itu enggak Menurut lo Standartasi perselingkuhan itu Ada lagi enggak Tujuh Dari table ini mungkin Gila gue Bintai orang nanya Gue muka Ini mana deh Kamu nanya kan Oh, mbak Gita ya Mbak Gita ya Boleh, boleh, boleh Tentang Menurut kamu Menurut kamu aja Standartasi perselingkuhan itu menurut kamu apa Gak ada cinta-cinta Gak ada cinta Gak ada cinta Gak ada cinta Kalau buat aku personally sih Sama kurang lebih Gak terbuka satu sama lain Sama pasangan Terus Terlalu friendly yang bikin spekulasinya jadi gak bener gitu Terlalu friendly itu pernah gue bahasnya Mungkin Mungkin kasus lo itu Terlalu friendly sampai disikir halus lingkung Iya Terlalu friendly Masuk Nek, kita memang menurut gue ya Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi gak yang mau nanya pendapat? Ada lagi gak mau nanya Ada lagi gak usah deh Ada lagi Gak ada lagi Kalau gak, cowok deh satu Gue minta cowok Ini tadi dua orang sama cowok Iya, iya cowok, cowok Cowok dari opini cowok Menurut gue selingkuh itu kayak gimana mas? Coba cowoknya mas Coba cowoknya mas Coba cowok Selingkuh deh Menurut gue aja Menurut gue selingkuh itu kayak Dia udah ngelakuin tindakan Kalau misal dari masih perasaan dia tuh Menurut gue masih belum selingkuh Tapi kalau udah ada tindakannya itu baru Dikatakurin Ya ada aksinya baru Ada aksi reaksi Yang mencimbulkan dari dia Dengan pasangan selingkuhnya Iya Oke Gitu oke 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 Aku jauh ya standar selingkuh lu ya Kalau cerita-cerita gitu Enggak, itu lu yang beritahu gue Enggak, lu kan dari yang Kalau pasangan kita gak tau Apapun yang pasangan kita gak tau Sedangkan gue pernah bilang Perselingkuhan menurut standarisasi gue Adalah Ketika Pasangan gue Punya komitmen Dia melakukan aksi reaksi Ada aksi ada reaksi Berarti gitu kan Aksi reaksi dengan orang lain Diluar dari yang seharusnya sama gue Itu selingkuh Tapi kalau cuma dia kayak Dia ngelakuin apa nih yang bikin gue gak tau Menurut gue itu cuma citing Citingan Citing menurut gue Gak selingkuh tuh Kecuali dia sayang-sayangan Tapi kalau citingan Eh lu jangan sampe Pacar gue tau ya Gue lagi mau kesini nih Menurut gue tuh citing doang Lu buang doang Kenapa gue gak bener tau Tapi kalau lu punya komitmen Lu beraksi seakan-akan Bahwa di luar gue Ada seorang yang spesial Di dalam diri lu Itu selingkuh Karena penggunakan hati Begitu gak? Gue begitu Lu kayak gue pake buju Kayak-kayaknya lu Oh jadi selama lu Temen doang Iya Eh lu tau gak kenapa gitu kayak Mungkin karena kita terlalu friendly Gabalnya orang bisa Gabalnya orang Gak semua pasangannya bisa ngerima pasangnya Mai Mai Iya kan Oleh kita tuh cuma pengen Kita tuh cuma pengen friendly Kita cuma pengen berteman baik Kita cuma pengen jalan-jalan turami aja Tapi gak berteman baik Tapi gak berteman baik Tapi langkah-langkahnya itu kayak desa Karena kan Gue nyelingkuhin lo Gue pake sama orang lain Atau Kadang-kadang Gue baik Lu ada di depan gue aja di depan matamani Orang juga gak apa Tapi menurut gue Gitu Agus bisa menempatkan diri sih Menurut gue Iya Karena kadang-kadang itu Ketika lu single Terus lu friendly Ketika lu punya masalah Lu harus tau batasan Iya Gini Sebenernya lu harus mempelajari Mempelajari Apa Gimana? Lu kan katanya Cet nih Cuman kalo cet Oma cowo selingkuh Cet lu Kata soraya nge-chat sama cowo temennya Selingkuh gak? Nge-chat kata lu ceting Ini kalo cetnya diumpetin dari gue gak? Diumpat Oh selingkuh Nih Tapi Konteksnya begini Enggak diumpetin tuh dalam artian Jangan sampe pucam tau nih Bukannya gak ngomong ya Jangan sampe pucam tau nih Karena Karena Gue gak mau mancing keributan Eh selingkuh Hah? Karena gini Lu gak kayak gitu Oh gimana penyawati ini dong Gue langsung Langsung Hah gitu Karena gini Ini gak kan demi kebaikan pak Nah Kayaknya dari belakang Biasa aja kalian gitu Karena gini Karena gini Karena gini Karena gini Karena gini Berarti Tadi kan lu bilang Diumpetin dari gue Karena gak mau mancing keributan Betul Berarti dia tau dong Kalo dia cet orang itu Akan ribut sama gue Berarti lu gak suka dong Kenapa lu harus melakukan sesuatu yang lu tau pasal lu gak suka dan lu akan ribut Dia di chatin Dia di chatin sama mantannya Contoh ya Iya Dia di chatin sama mantannya Dia mau Dia dibalas nih Dibalas nih Udah jangan ganggu gue Gue udah ada bocung Oke Gue udah jangan lah pokoknya Tapi dia ngechat terus Ngechat terus Besok ayo ketemu Udah jangan Di hapus Biar lu gak tau Kenapa gak bilang aja Bedanya apa? Sehingga lu bilang Aku Ternyata ngomong tadi mantan aku ngechat Beres dong Kalo lu tau gak ada apa Bang Dan gak ada niat apa Bang Ngomong ya Ngomong Ngomong ya Iya Gak gini Menurut gue Gue tengahin lah ya Standar di Ini buat di tengahan itu beres Iya 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 Tapi yang belum bisa dibilang selingkuh juga pak Setelah kan aku menutupi Nah makanya gue bilang gini Karena sebenernya Perselingkuhan di mata orang lain Itu berbeda Berbeda POV nya Oke Yang perlu kita sajarin adalah Bukan POV kita Tapi POV pasangan kita Ayy manis Apakah menurut gue Gue citing Eh gue Begini adalah seriku Ayy manis Kan dibilang Ada plotnya Salah Hati di season 1 Episodnya sama Zeri Hendrik Dia bilang Cinta itu adalah Ketika lu melakukan satu hal Bukan yang lu suka Tapi yang bidangnya suka Ayy Masuk Misalnya contoh ya Contoh-contoh Gue anaknya politis banget Gue anaknya misalnya Komedi banget Ya Apakah gue perlu effort Untuk ngasih punchline Atau ngasih puisi Kepada pasangan gue Enggak Karena aku suka Menjadi politis Aku suka Untuk menjadi Komedi Tapi ternyata pasangan gue Sukanya dikasih Hal yang lain Ya Dikasih afirmasi Dikasih bunga tulip Ya betul-betul yang gue lakukan adalah Memberi dia bunga tulip Afirmasi itu That's love bro That's love Love itu adalah Bukan apa yang lu cintain Bukan apa yang lu sukain Tapi apa yang pasangan lu sukain Karena cinta Tentang perjuangan Tidak ada akhir F.Y.P. Sumpah F.Y.P. Sumpah F.Y.P. Sumpah F.Y.P. Sumpah Dipotok di situ tadi Gila 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 Gue bilang Dia tuh emang Si Senila kayak on fire banget Tapi gue ngaku Dia cinta-cintanya emang jago kayaknya Jago Ngeri dia Ngeri dia Cinta-cinta Caksik dong Caksik dong Neng Sekarang gini Balik lagi ke tadi obrolan kita ya Iya Gue pengen bilang gini Kalau lu misalkan dibalik deh Pasangan lu bisa Cewek lu bisa sama mantannya Ngajak jalan Ngajak Macem-macem deh Tapi langsung hapus Deng Mantannya Nggak hapus Ya kan Tiba-tiba capture Nyebar nyampe ke lu Dari handphone mantannya Berbeda nggak tangkapan Eh sandap Kalah gue Tapi enak Dari pasangan sendiri Atau dari orang lain Pasangan sendiri Pasangan sendiri kan Oh iya Tapi pas akhirnya dia ngomong Iya aku apa Menurut gue Tapi seringgu Sekarang gini Sekarang gini Gue tanya ke lu Cewek lu cinta nama mantannya Ya Dia nggak bilang sama lu Cintanya dihapus Terus besok Lu dapet kabar dari mantannya Ketemu sama lu Teman tanya Eh kemarin kok chattingnya tuh Sama cewek lu Gue sempat ngajak jalan Sakit nggak? Nyes ya? Nyes kan? Apa yang akan lu pikirkan Ke cewek lu? Nyes Kan? Nggak tuh lu tahu jawabannya Mendingan lu ngomong nggak? Tapi kalau beda-beda Momennya ketika Cewek lu ngasih tau lu di awal Eh mantanku semalem ngechat gini Gini Lu langsung anjing tuh cowok Terus besok lu ketemu cowoknya Mane gue chat cewek lu Tapi lu udah tahu Oh yaudah Iya Keren Cumpah Cumpah keren Iya Tapi belum tentu dia aslinya nih Di hubungan kayak gini Menurut gue Iya Bener Bener Tapi gua selalu berusaha untuk menerapkan itu Oke Selalu berusaha untuk belajar untuk menerapkan itu Karena kalo lu bilang gini ya Gua mau berhubungan Gua mau punya pasangan Gua mau punya pasangan Gua coba yang bahagianya aja T**t T**t gua Makanya cinta cuma tentang perkara bahagia Enggak ada Cinta tuh perkara duka Gimana lu bisa bahagia atas duka lu That's love bro Cinta bukan bagaimana caranya lu bisa menghargai Merrespectful atas bahagia yang lu dapatkan atas cinta lu Enggak Cinta perkara lu bisa menghargai Respect dan menerima segala hal tentang apa yang tidak lo sukain toleransi love is about tolerance menurut gua cinta tentang toleransi kan gua bilang lo masih pacaran peserta nanjing kan orang lain bilang gini ketika lo menikah itu adalah hidup lo sesungguhnya itu adalah hidup ketika lo ngejalanin semua permasalahan yang ada apalagi kita pacarannya kita punya masalah pasti enggak kan ada hubungan orang tua kita juga gak salah mulu kok masalah ekonomi kaya masalah anak kaya masalah apa kaya ada aja masalahnya terus lo gak bisa cintain masalahnya terus kenapa lo bisa atas namakan lo mencintain dengan kebahagiaan ya kenapa lo harus minta pertanggung jawabannya dengan kebahagiaan ya gak ada ya lo gak mau bahkan ya menurut gua ya buat kita di hal-hal itu kebanyakan ngomongin cinta ya menurut gua love is about tapi cinta tuh cuma tentang rasa sakit anjing tuh jadi buat gua punya gua punya feeling sampai kayak gini satu hal cinta tuh cuma perkara kita kayak naik gunung dari di bawah kita mikir anjing gua maik gunung nih keren banget gue di pertengah jalan kita mikir kapan nih kita sampai pas sampai di puncak kita mikir lagi anjir gua keren banget gua udah bisa naklokin di gunung tapi tanpa kita sadar yang paling kita lakukan adalah untuk turun dari gunung itu lagi untuk naikin gunungnya jauh lebih tinggi kan berarti semua tentang di bawah sama seperti filosofi jarum jam sama eh soal filosofi lingkaran sama lo mau titikin lingkaran nih dari di atas buat ketemu atas lagi lo mesti turun kan untuk ketemu di atas kan lo mau titikin dari bawah lo akan tetap bikin lingkaran itu akan ketemu bawah lagi kan samping pun tangan sama that's it lo cuma tinggal perlu menyamakan kepercayaan lo keyakinan lo prinsip lo tentang titik yang udah ditemukan titiknya gua percaya sama nih orang mau segala macem gua gondoknya kayak gua resahnya kayak gua sebelnya kayak perjuangan kayak tahinya kayak gak peduli titiknya disitu garis finishnya akan tetap sama cara kita mencapai garis finishnya yang berbeda yang perlu kita hadirnya adalah yang perlu kita hargai adalah kita sampai di garis finish itu pakai cara gua atau cara lu ganteng keren keren nih keren nih gua dua arah teman-teman nggak bisa lu cuma tuntun satu orang nggak bisa tuntun satu orang walaupun di dalam prosesnya lu saling menuntun nggak apa-apa itu proses nggak ada yang tahu hasil akhir kita cuma bisa berekspektasi akan hasil akhir tapi kita nggak ada yang pernah tahu hasil akhir akan terjadi seperti apa kalau kita nggak mempersiapkan prosesnya menuju si hasil akhir itu yes tapi cinta tuh tentang kebingungannya emang bingung ya bingung kadang tuh karena kita ketemu orang di umur berapa ya saya pernah bilang gini susah tahu untuk satu pikiran karena ketemu umur lu udah 20 tahun gua ketemu umur gua udah 20 tahun lebih kita udah dibentuk tuh bersama berpuluh tahun pemikiran itu nyatuin pemikiran dibentuk selama puluhan tahun itu paling susah karena ada abang aja nggak nyatu pikiran itu 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 omongan yang bener banget menurut gua gue punya topi ini buat ini buat ngejawab apa yang tadi lu gua setuju bahwa dua orang jadi satu tuh nggak mudah tapi ingat yang lu bayarin sama pasangan lu sekarang bukan apa yang lu jalani sekarang dan apa yang pernah terjadi di masalah lu masing-masing pasangan lu yang lu bayarin kedepannya adalah masa depan yang lu nggak tahu pasangan lu nggak tahu Oke jadi berhenti untuk komparasi sama masalah lu berhenti untuk mencapur tangankan masalah lu kepada yang sekarang berhenti untuk memperdebatkan yang sekarang tapi mulai fokus ke depan untuk membangun yang ke depan karena itu harus membayarin dimana lu nggak tahu dia nggak tahu kita boleh bangun sama-sama tapi hasil akhirnya bukan gue yang pegang bukan yang pegang betul-betul kita cuma perlu berjuang sama-sama di kaki sama-sama yang penting garis jenisnya gua digaris jenis itu lu digaris jenis itu selesai dan tambahan dikit lu harus tahu garis startnya di sini jangan pernah keluar dari garis start maksudnya keluar dari garis start jangan pernah balik ke yang bukan ranah lu ranah lu itu adalah di garis start dia kemarin itu kayak gimana itu bukan urusan-urusan lo lagi yang penting start sampai ke finish kalau udah start tuh tujuan kita finish ya kan udah gitu aja ngeri tepuk tangan untuk bocum Ahmad dikirin keren-keren tapi emang gua akhirnya mulai menyadari bahwa ternyata hubungan itu perlu setara gua berkali-keren mungkin di sistem 5 ini gua akan banyak banget gua ngomongin bahwa ternyata hubungan itu perlu setara setara tuh bukan cuma perkara ekonomi ini gua berkali ini gua sebagai perempuan ya yang ngomongin sebagai perempuan dengan opini gua gua nggak mau dan hubungan itu perlu setara ternyata setara tuh bukan perkara ekonomi kak setara tuh bukan juga perkara achievement lu ada apa aja setara bukan berarti cuma perkara apapun yang udah lu dapet saat ini setara tuh perkara effort perkara lu gak terlalu too much dan gak terlalu tules dan gua nyaranku gua selalu basing nonton ini sayangin diri lu sendiri tuh gak apa duluin dulu diri lu sendiri karena dengan cara lu bisa mencintai diri lu maka lu bisa mencintai orang lain jauh lebih besar dari lu bisa mencintai diri lu cinta gak ada bentuknya menurut gua cinta yang paling besar bukan tentang perjuangan bukan perjuangan kita kepada orang lain cinta paling besar ada dengan kita antara satu kening sujud dalam sembah dan diantara bibir yang berdecak tidak pernah menyebutkan namamu tanpa ampun wuuuuh gila ngeri ini ngeri ini FBP nih FBP total ini FBP nya Mbak itu aku udah bahas itu tapi menurut gua itu perlu gue bahas lagi karena orang lain itu cuma gini gua perlu berjuang sama keluarga lu doang nih gua perlu berjuang sama parian gua doang nih gua perlu berjuang sama pencapaian gua doang nih pendidikan gua doang enggak gak m**** kalau kata tua juga menurut lu apa iya lu cuma punya banyak-banyak minta sama penciptalu karena lu gak bisa mencintai manusia lebih besar daripada lu mencintai sama pencipta man, orang kalau habis berang miski mantap gue yang nge-nge-nge-nge dan itu nih kayak kita jurner mantap dong orang kalau habis berang miski lu banyak beauty-nya mas iya kan tapi seru-seru tapi gua suka banget karena dia dari hati pak bener iya hati mungkin sebagainya Tante Jutra kenapa sih? kenapa? iya gua lumauin ayo kita buka premis sedikit lebih baik daripada yang lain temen-temen ya mungkin gua akan buka premis secara personal gitu dimana gua ngelewatin banyak sekali hal gua ngelewatin banyak sekali trauma dan kita percaya bahwa trauma orang tuh gak ada standaritasinya betul betul kita gak pernah tahu apa yang pernah terjadi sama dia di masa lalu apa yang sedang dia perjuangkan di masa ini apa yang sedang dia usahakan di masa depan we never know about this kita gak pernah tahu tapi yang perlu kita pahami bukan kita tahu ya kita perlu pahami adalah bagaimana ketika kita mau sama ini orang kita bisa sekedar aja mengerti memvalidasi seakan-akan mensupport gak apa-apa gak ngomong bener-bener support seakan-akan mensupport kalau gak memalami orang tapi seakan-akan tuh fake dong jadinya kan tadi gua bilang apakah gua menjadi bing putis untuk pasangan gua gua perlu ekot enggak gua belum ngasih bunga tulis dimana gua gak gua gak bisa gua gak act of service anjing tapi gua belum ngasih itu buat bikin pasangan gua nyaman right cinta butuh perjuangan cinta butuh pengorbanan kalau lu gak mau berjuang kalau lu gak mau berkorban mengatas tampakannya bela-bela ya berarti gua palsu dong ya berarti gua tidak menjadi diri gua dong segala macem ya lu gak cinta sama dia lu gak cinta sama dia lu sendiri terus buat apa mencintai orang lain buat apa melibatkan orang lain buat apa karena buat gua trauma kita bukan tanggung jawab siapapun trauma kita tanggung jawab pribadi tapi memang kita perlu untuk disupport disupport itu pake katana putih ya untuk bisa sedikit banyak yang disupport walaupun 0,01% karena melibatkan hati melibatkan cinta melibatkan kemurnian yang tanpa kita pikir pake logika baik laki-laki maupun perempuan gua selalu bilang cewe kalau ada sayang goblok emang laki-laki gak goblok kalau ada sayang goblok kok sama iya kan dua-duanya sama sama tol oh karena melibatkan perasaan adalah melibatkan hal yang cuma kita rasain gak pake logika jadi jangan lu compare pake logika gak akan ketemu gua setuju sama mbak Nadjoa siap bilang kalau lu cari pasangan masih pikir pake ini gak akan ketemu akan ada kurangnya akan ada tidak cocoknya akan ada tidak kesetujuannya pasti kalau masalah hati cari solusinya di hati itu yang akan lebih real kalau lu mau dia she's the one he's the one ketemu lu kok iya enak kan eh jago dia jago dia emang lagi compare belakangan ini aneh juga ngeliatin temen temen walaupun di youtube kita banyak paham nih di youtube kita di season 5 banyak banget orang-orang bilang gila ini ke gua sama bocum nih harusnya nyuruh buat mu nih blablabla gak ngasih ruang bicara ke bintang tamunya lo nonton dari episode 1 ini kok asal ya lo nonton dari season 1 lo nonton dari episode 1 lo konsepnya hal-hal emang bukan podcast yang kayak boleh jadi pengen yang kayak kita tuh gak mau nanyain personalmu kita disini cuma pengen nongkrong karena menurut gua gini obat kayak gini kan sering ada ditongkrongan ya tapi gak pernah aja ditayangin dan gua pengen hal kayak gini hal yang kita pengen ngomongin dengan hati-hati ditentukan sama banyak orang punya sudut panjang lain karena orang tuh cuma mau dengar opini kita doang iya gak sih sama opini temen terdekat kita atau opini pasangan kita terlebihnya gak ada gua ngintain haloha bukan untuk gua nge-profiling bintang tamu gua enggak buat kayak lu berani debatin gua gak lu berani ngasih opini ke gua gak lu berani maka kita debatin bareng menurut gua lu gitu cara lagu weight kayak ya ya dia tahu nih dia kalau dia nggak dia nggak suka nih kalau begitu ya dia nggak suka nih kalau begitu tanpa dia perlu ngomong sekecil apapun tanpa dia perlu kasih gerak-gerik tanpa dia perlu lirik lu segala macem udah tahu udah ngelakuin langsung langsung lakuin nungguin ya nggak beneran apa ya kalau butuh selalu nggak bisa jawab cinta tuh apa gue bilang karena nggak berwujud dan gua nggak bisa mendeskripsikan jadi menurut gua cinta setiap orang itu cuma lu doang yang tahu dalam hati lu gitu intinya kalau gua cinta itu dari segala kekurangan dari segala kelebihan lu pilih dia gitu loh ketika menurut gua lu cinta sama seorang ketika ditanya cinta itu kenapa cinta menurut saya jawab Udah? karena jujur gua nggak pernah tahu cinta itu apa gua nggak pernah bisa jawab oke gua nampain gua nampain kalau gua selain yang tadi gua bilang dia tahu harus bertindak yang apa kepada pasangan ya cinta menurut gua di saat dia dia dipermalukan nih dia dia hancur nih ya 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 dia hancur nih lu beda sama orang-orang di sekitar yang misalnya orang-orang sekitar itu tanda support lu walaupun tidak menunjukkan support lu karena mungkin lu malu tapi hati lu bergerak betul ya kalau gua gitu kalau gitu karena gua merasakan cinta cintanya sama temen gue temen sama temen gue gitu jadi dia di bantai nih misalnya nih dia di bantai gua juga suka nge bantai memang gua suka lebih ya biasalah canda kan cuman di saat dia hancur jatuh malu gua nggak bisa lihatnya lu mendingan ngeliat gua ya bukan begitu mampu kayak bantu lebih baik ya lebih gue tetep mata tapi gue tetep gua bantu gua bantu gua bantu nggak bisa gue oke ini closing statement dari gua kali ya mumpung kita ada satu jam ternyata untuk di YouTube nya gua ada closing statement sebenarnya gua setuju jangan lu berdua cinta itu cuma tentang perkara apa yang kita perjuangkan walaupun kita tidak suka apa yang kita dilakukan untuk pasangan kita lebih besar dari apa yang kita bisa kita perjuangkan itu satu kedua menurut gue dari point of view yang tadi lu sampaikan dan dari apa yang Bocok sampaikan menurut gue lu perlu perjuangkan semaksimal yang lu bisa tapi ingat yang lu genggam terlalu lama ketika itu tidak berbalas jangan lu genggam perat seperti contoh lu ngegang lu lu genggam pasir nih lu genggam batu nih sekolah mungkin lu bisa apakah mungkin batu-batu pasir itu nggak hancur hancur kok ketika lu tahu bahwa sepihan yang sudah keluar daripada tangan lu maka lu pas karena it's not love cinta ketika lu bisa menggab selatu walaupun sakit lu bisa ketahakannya tanpa bahwa untungnya rusak sedikitpun that's love ngeri Mbak Firda Indira iyalah di Pak lagi banget buat teman-teman aku yang ada di sini terima kasih buat teman-teman yang tiba-tiba jualin sama kita thank you thank you buat teman-teman yang mau nonton kalian bisa langsung aja menonton TV Blue Media dan buat haloha besti yang ada nonton kita di sini kalian boleh kalau kalian ada punya cerita-cerita yang mau kalian bahas ke kita mau kalian cerita ke kita mau topiknya kita bahas di dalam haloha besti di dalam haloha hati ataupun ditanya haloha kita ada punya beberapa konten di dalam di dalam Blue Media kalian bisa aja DM ke Instagram haloha hati ataupun di Instagram Blue Media yang akan kita taruh di bawah sini silahkan aja dan buat teman-teman yang ngerasa kayak kita penuh nih ngundang-ngundang lagi Ubi yoi silahkan aja silahkan di kolom komen gue pengen ngomong lagi Ubi Lali gue pengen berantai nih ngomongnya ini gue pengen dia bahas ini boleh 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 silahkan tulis aja di kolom komentar atau kalian secara personal kalian pengen datang lagi ke kita secara personal di studio maupun kita secara lain kalian boleh tinggal tulis aja di kolom komentar ataupun kalian bisa DM ke Instagramnya halo hati Instagramnya Blue Media silahkan aja kita welcome banget untuk itu dan jangan lupa juga untuk dimohon banget di follow Instagramnya Blue Media Instagram halo hati TikToknya Blue Media dan jangan lupa juga untuk like comment subscribe dan juga jangan lupa buat nyalain kolom apa loncengnya kalian di YouTube biar kalian tahu ada konten apalagi sih di Blue Media itu ada banyak banget konten kita punya konten komedi kita juga punya konten halo hati ini dan segala macam dari halo hati itu ada banyak dan buat teman-teman yang kalian mau punya merchnya dari halo hati kita punya members juga ya teman-teman kalian boleh beli bajunya halo hati itu ada di Instagramnya halo hati silahkan DM aja di Instagram halo hati bye spicy dan bye bye thank you Terima kasih.